Halo assalamualaikum buat kalian pengguna HP Redmi Note 8 terutama yang garansi resmi ya yang ROM Indonesia ini saya dapat info dari subscriber channel ini ya akan biasa ini jadi untuk pengguna Redmi Note 8 garansi resmi ROM Indonesia itu sudah ada update MIUI 12 yang versi Indonesia ya jadi bagi kalian yang mungkin sudah terlalu lama menunggu MIUI 12 di Redmi Note 8 kalian kini saatnya kalian bisa berbagi ya karena MIUI 12 sudah bisa di install di Redmi Note 8 kalian jadi terima kasih banyak ya buat agan abiasa ini yang sudah ngasih info ke saya tapi enggak menutup kemungkinan buat kalian semua baik yang sudah subscribe maupun yang belum subscribe saya cuma bisa mengucapkan terima kasih bagi kalian semua yang sudah mendukung channel ini yang sudah support channel ini dengan cara menonton video ini selalu menonton video di channel ini selalu like selalu share sehingga teman-teman kalian yang lain juga tahu akan channel ini terima kasih banyak ya Oke setelah saya dikasih tahu info dari agan abiasa ini sebenarnya saya juga sudah join grup telegram sih ya ada banyak ini saya cek buat MIUI 12 yang update ternyata juga disana sudah ada update buat Redmi Note 8 Indonesia stable ini Redmi Note 8 Indonesia ya jadi sebenarnya saya sering mantau untuk grup telegram cuma bukan di HP ya sebenarnya aplikasi telegram saya install di PC atau komputer kalau di HP lumayan murah sebatas ya saya sebenarnya enggak suka install aplikasi semacam messenger di HP sih lanjut kemudian saya cek di Redmi Note 8 saya ini kan masih MIUI 11.0.7.0 ya PCO IDXM ini update yang terakhir untuk MIUI 11 saya cek sistem update ternyata belum ada notifikasi update buat MIUI 12 mungkin beberapa dari kalian yang saat ini berada di MIUI 11.0.7 itu ada yang mendapatkan notifikasi update ke MIUI 12 ya ada yang sudah mendapatkan ada yang belum seperti saya ini bagi yang sudah mendapatkan notifikasi update saya sarankan kalau memang pengen mencoba MIUI 12 langsung saja kalian update ya jangan nunggu nanti malam atau jangan nunggu besok biasanya kalau menunggu nanti notifikasinya akan hilang kalau pengen muncul lagi notifikasi MIUI 12 nya biasanya harus nunggu beberapa hari lagi jadi bagi yang sudah mendapatkan notifikasi update langsung saja kalian update ke MIUI 12 tapi bagi kalian yang belum mendapatkan notifikasi update ke MIUI 12 jangan khawatir kalian bisa melakukan manual update ya bagi yang belum mendapatkan notifikasi update atau bagi yang sudah dapat notifikasi update tapi kemudian hilang lagi kalian bisa melakukan manual update kalian bisa melakukan manual update atau bisa menunggu nanti dapat notifikasi update nggak tahu berapa hari kemudian nggak tahu juga nggak bisa dipastikan tapi kalau kalian mau cepat-cepat pengen update atau pengen merasakan MIUI 12 di Redmi Note 8 ini kalian bisa melakukan manual update bagi yang belum mendapatkan notifikasi atau bagi yang notifikasinya hilang oke untuk melakukan manual update ini sebenarnya sudah sering saya share untuk caranya ya yaitu kalian download dulu ROM recovery nya nanti link downloadnya ada di deskripsi video cari ROM recovery Indonesia Redmi Note 8 Indonesia ya jadi disini saya sudah download MIUI Ginggo ID Global versi 12.0.1.0 key COID XM jadi update ke MIUI 12 ini sekaligus update ke Android 10 ya jadi kalian download ROM recovery nya kalau mau melakukan manual update taruh di micro SD atau di internal storage terserah oke setelah kalian download ROM recovery nya kalian masuk ke setelan ya setelan kemudian tentang ponsel tentang about phone kemudian sistem update disini kalian tab 3 titik di kanan atas ini pilih choose update package kalau kalian belum ada choose update package nya choose update package ini belum keluar kalian tab logo sebelahnya ini tab beberapa kali sampai additional feature are on nanti ada tulisannya tab beberapa kali ya MIUI logo sebelahnya kemudian tab di 3 titik di kanan atas ini pilih choose update package atau pilih paket pembaruan choose update package kemudian cari ROM nya kalian taruh di internal atau di micro SD bisa contoh di micro SD pilih ROM nya kemudian OK nah untuk memverifikasi ROM manual update ini butuh koneksi internet ya oke disini ada tulisan your device will reboot automatically to MIUI 12.0.1.0 jadi disini warning nya nggak menghapus data di internal storage ya nggak memfaktori reset jadi aman kalaupun kalian tidak membackup data di internal storage nggak di backup nggak apa-apa ya jadi kalian langsung reboot and update oke lanjut nanti akan menuju ke proses update nya oke ini proses update nya sedang berjalan tunggu saja sampai prosesnya selesai jangan kalian restart paksa kalian matikan paksa mungkin siapa tahu di berapa persen gitu dia nge-stack atau berhenti lama mungkin di 30% berhenti lama kalian nggak sabar terus kalian restart jangan ya jangan di restart paksa pokoknya ditunggu saja prosesnya sampai selesai kalau kalian restart paksa atau matikan paksa selama masih proses update gini nanti akan bootload HP nya jadi tunggu saja nanti sampai restart sendiri HP nya oh ya untuk update ke MIUI 12 ini ukurannya gede ya sekitar 2 GB lebih kalau kalian sudah mendapatkan notifikasi update ke MIUI 12 itu ukurannya 2 GB lebih 2,1 kalau nggak salah jadi siapkan kota 2 GB an ya 2 GB lebih lah 2,5 GB buat mendownload MIUI 12 jadi update total lewat notifikasi maupun update manual itu ukurannya sama saja kalau buat Redmi Note 8 ini ya karena dia sekaligus update ke Android 10 biasanya kalau upgrade Android itu ukuran file nya gede tapi kalau cuma minor update MIUI 11 dapat minor update saja nggak upgrade Android ukurannya biasanya kecil-kecil saja ratusan MB saja kalau ini upgrade ke Android 10 sekaligus ukurannya sampai 2 GB oke tadi sudah selesai update nya nggak sampai 100% kayaknya langsung dia restart kita tunggu saja nanti sampai masuk ke home screen nya biasanya nggak lama nggak terlalu lama sih ini nanti juga karena nggak memfaktori reset ya nggak ke setelan pabrik jadinya nggak butuh setting awal nggak butuh setting ulang lagi nanti bisa langsung masuk ke home screen nah ini adalah boot animasinya MIUI 12 mungkin sudah banyak yang tahu ya untuk fitur-fiturnya hampir sama saja ya kayaknya semua sama sih ya MIUI 12 Global MIUI 12 Indonesia itu fiturnya ya itu-itu saja kecuali MIUI 12 yang beta itu fiturnya mungkin lebih lengkap daripada yang versi stabilnya ini sudah kayaknya 2 menit 2 menit oh ya langsung masuk ke home screen ya nggak perlu setting-setting awal lagi oke untuk tampilannya mungkin kalian nggak terlalu familiar ya ini ada yours alone kita tinggal next saja next ini ada dijelaskan fitur-fiturnya nah tinggal kalian next-next saja next next ini next saja sampai habis next next oke update now kemudian untuk control centernya start default memang belum aktif kalian bisa mengaktifkannya lewat setelan ini belum aktif ya kalau mau pakai control center yang terbaru kalian masuk ke settings atau setelan kemudian display 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 di sini kalian masuk ke control center and notification kemudian use new control center kalian centang kalian aktifkan maka control center yang terbaru akan aktif seperti ini oke jadi di MIUI 12 ini kalau kalian pengen memunculkan control center bisa kalian swipe mungkin dari sini juga bisa swipe sebelah kanan ini ke bawah muncul control center kalau mau notifikasi swipe saja sebelah kirinya ke bawah ini nanti akan tampil notifikasinya oh ya cek untuk about phone nya sudah MIUI 12 seperti ini ya MIUI 12 versi 12.0.1.0 key coed xm Android nya sudah update ke Android 10 untuk gesture nya di MIUI 12 Redmi Note 8 ini gak ada fitur gesture garis ya yang di tengah di bawah ini ya yang mirip-mirip iPhone itu kayaknya enggak semua ya enggak semua dikasih fitur gesture garis yang di tengah ini ya coba kita cek di additional settings full screen display jadi disini enggak ada pengaturannya juga jadi di Redmi Note 8 itu pengaturan gesture nya itu beda sama di Redmi Note 7 walaupun sama-sama full screen gesture dia ada full screen indikator di Redmi Note 7 ini Redmi Note 7 ya jadi ada gesture garis seperti ini gesture garis di tengah bawah ini ya kalau Redmi Note 8 enggak ada kenapa enggak ada ya bingung juga sih ya kemudian untuk fitur-fitur yang lain sudah sering saya jelaskan di video-video sebelumnya untuk fitur MIUI 12 ini jadi kalian bisa explore saja sendiri kalian update ke MIUI 12 kemudian explore fitur-fiturnya enggak rugi-rugi juga kok kalian update ke MIUI 12 untuk masalah boros baterai atau enggak ini itu ya mungkin tergantung pemakaian sih ya oke sekian dulu info dari saya ini seputar Redmi Note 8 khususnya garansi resmi ya yang menggunakan ROM Indonesia kodenya ID bahwa Redmi Note 8 kalian sudah ada update ke MIUI 12 saat ini ada beberapa pengguna yang mendapatkan notifikasi update MIUI 12 ada juga atau mungkin banyak yang belum mendapatkan notifikasi update jadi buat kalian yang mau update ke MIUI 12 bisa melakukan cara manual seperti di video ini enggak harus melakukan cara manual bisa kalian tunggu saja sampai ada notifikasi update ke MIUI 12 itu enggak masalah kalian tunggu mungkin lebih aman mungkin bagi yang takut melakukan update manual walaupun sebenarnya sama saja silakan kalian tunggu saja dapat notifikasi update ke MIUI 12 bagi yang masih ragu melakukan update manual ini enggak usah ragu ini sama amannya nanti next kalau memang ada update lagi MIUI kalian tetap mendapatkan notifikasi update oke sekian dulu mudah-mudahan info ini bermanfaat khususnya buat kalian pengguna Redmi Note 8 silakan like dan share video ini kalau memang video ini bermanfaat yang belum subscribe channel ini silakan di subscribe dulu aktifkan juga notifikasi loncengnya sampai jumpa lagi di video saya yang selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati